Pemirsa Menparagraf Sandiaga Uno menanggapi wacana kepindahannya dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ini terus menjadi perbincangan. Menurutnya isu kepindahan tersebut menjadi keputusan yang berat untuk diambil. Di sela-sela kunjungannya di desa Lubuk Sukon Aceh Besar, Banda Aceh yang masuk dalam 75 besar anugerah desa wisata Indonesia, Sandiaga mengatakan dirinya akan berkontemplasi terlebih dahulu untuk sholat istiqoroh. Hal ini dilakukan untuk meminta petunjuk kepada Allah atas isu kepindahannya ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang terus menjadi perbincangan. Sandiaga juga mengatakan apabila keputusan tersebut sudah dilakukan, hal itu semua menjadi hal terbaik bagi masyarakat. Keputusan Pembangunan Ini tentunya keputusan yang sangat berat yang harus diambil. tapi saya akan kalau disikoro dan fokus pada 10 hari akhir bulan syukur Ramadan ini kita dekatkan ini menekan kemampuan puas kita tekan mohon sabar dan saat Allah punya sudah depan coba dengan kita ini semua terbaik pemucarakan dengan aspirasi atau optimis